Karena mumpung IHSG 7.000 nih Mas Bayu ya Kita udah ngomongin IHSG dari 6.300, 6.400, 6.500, sampai ke 7.000 nih Jadi sayang banget kalau misalnya Bapak dan Ibu belum memiliki rekening efek ya Dan belum menjadi investor Jadi sekali lagi yang belum memiliki rekening efek Silahkan mempertimbangkan bergabung dengan BNI Sekuritas Baik, terima kasih ya Mas Mas atas perkenalannya ya Luar biasa, sekarang kita masuk ke topik kita nih Mas Yaitu rangkuman pergerakan IHSG Ini seru banget nih, karena akhirnya kita bertahan ditutup di 7.000 ya Setelah hari kemis kemarin, kita cuma aja ya di level 7.000 Dan dia balik lagi turun ke area 6.900an Akhirnya kita bagaimana sih Mas perkembangan IHSG terkini? Silahkan pandangannya Mas Bayu Baik Mas Aldi, jadi selama ini ya dari beberapa minggu terakhir ya Mas Aldi, selama ini kita mencoba nih Kemarin rekor-rekor tertinggi, harga tertingginya 6.900 Sudah bisa ditembus, lalu resisten selanjutnya apa nih? Mas Aldi, apa tanyaan seperti itu? 7.000, 7.000 selama ini menjadi round number-nya Beberapa hari kemarin, tanggal 17 Maret sudah dilewati ya 7.032, all-time high IHSG Posisi tertingginya, 7.032 dan sekarang hari ini tutup di 7.000 Biasanya kan pertanyaan selama ini, apa resisten selanjutnya ya? 7.000, selama ini kita tes Nah, kemarin 7.032 sudah di ini, tapi turun lagi Kemudian ini 7.000 nih penutupan hari ini Apakah, biasanya pertanyaan selanjutnya Apakah akan bisa bertahan atau bahkan bisa naik lagi nih? Bisa saja, selama ini ya bisa saja Cuma ya nanti kita tetap perhatikan 7.000 Semoga tetap berlayan di atas 7.000 Di situ, ini secara teknikal posisi IHSG juga masih uptrend MA 30, 60, 100, dan 200 masih berjejer Berurutan, ini yang disukai Ini masih fase bulis, masih uptrend seperti ini Nah, biasanya pertanyaan selanjutnya Lalu supportnya nih, di mana nih IHSG? Tadi ini 7.000, lalu biasanya resisten selanjutnya Sudah di 7.000 ya, 7.100 Selanjutnya adalah di MA 30-nya di 6874 Baik, sepertinya ada kendala jaringan Tadi sempat disampaikan Kalau terakhir posisi Ya, silahkan Mas Bayu, bersambung kembali Oke, sorry-sorry ada telepon tadi Ya, tidak apa-apa Mas Bayu, dimengerti Mas Ini closing ya, waktu closing nih Biasanya cukup sedih nih Mas Bayu Silahkan Mas Bayu Oke, tadi IHSG, jadi MA support selanjutnya Dari di MA 30 Tadi MA 30 adalah di 6874 Mas Aldi Kita tunggu di situ, semoga tidak turun Di bawah 6874, di bawah MA 30 Seperti itu Baik, berarti ini level resistennya Berhasil ditembus ya Atau ya istilahnya Dia berada di Persis di area resisten Di angka 7.000 Nanti kita akan sama-sama lihat Kira-kira dia bisa bertahan tidak ya Di area 7.000 ini Karena Round number ini akan menjadi resisten kuat ya Dan kita akan lihat nanti ya Semoga Di beberapa hari ke depan Ini bisa bertahan di atas 7.000 Yang artinya nanti Level 7.000 Akan menjadi support baru ya Untuk IHSG Nah, selanjutnya Kalau sudah tertembus 7.000 Kita bisa menggunakan round number berikutnya Di 7.100 ya Jadi target di 7.100 ini Kalau sudah tembus Biasanya cukup cepat ya Kenaikannya Ekspektasinya seperti itu ya Baik, jadi yang sudah disampaikan Mas Bayu Level support ada di 6874 Dan level resisten berikutnya ada di 7.100 level round number Baik, terima kasih Mas Bayu Nah, kemudian Kalau menurut Mas Bayu Ini apa nih yang menyebabkan IHSG Bisa strong banget ini Mas Sampai hari ini nih ya Silahkan Mas Bayu Oke, kalau dari saya Memang bisa dari luar Bisa dari dalam Tapi memang yang lebih banyak kuatnya Memang sama-sama kuat ya Mas Sadi Dari luar memang lebih banyak negatifnya Kalau dari luar Lebih banyak negatifnya ya dari Ukraina Dan harga harga komoditas Eh, dari perang Terus harga harga komoditas Yang masih tidak Tidak apa ya Tidak stabil Mas Sadi Naik turunnya sangat Range-nya sangat lebar sekali Memang disitu kita ada diuntungan ya Dari kenaikan harga komoditas Berpengaruh dengan Apa Emiten yang bergerak Menghasilkan produk-produk komoditas itu Ya, mereka akan diuntungkan Jadi Dari luar seperti itu Kemudian batu barat dan komoditas seperti itu Nah, kalau dari dalam negeri Ya, ini cenderungnya Mas Sadi Lebih dari laporan keuangannya Mas Sadi Dari sentimen laporan keuangan Kalau dari masalah kesehatan COVID Sepertinya sudah Sudah mulai apa ya Terbiasa ya Mas Sadi ya Sudah mulai terbiasa Tapi memang lebih sentimen kuatnya Dari laporan keuangan Kalau kita lihat masing-masing Mas Sadi Sentimen keuangan dan Aksi korporasi beberapa ya Sentimen keuangan Laporan keuangan Sekuartal 4 Sebakin banyak yang melaporkan Kinerjanya juga bagus Dan juga beberapa Sudah ada yang melakukan RUPS RUPS itu juga salah satunya Biasanya membahas Apa Pembagian dividen Beberapa juga sudah ada yang Oh bagi dividen nih Nanti beberapa Bulan ini juga sudah ada Mas Sadi Jadi Cenderungnya sentimen Seperti itu Mas Sadi Laporan keuangan Dari domestik Dari masing-masing saham Seperti itu Dari komoditas yang naik Jadi Persepsi positif Dengan kinerjanya Akan naik Positif seperti Mas Sadi Baik Luar biasa ya Jadi Walaupun harga komoditas Masih fluktuasi ya Akibat situasi geopolitik Tapi justru ISG ini Tembus ke level 7 ribu ya Diakibatkan Karena banyaknya sentimen positif ya Yang Ada di Indonesia gitu Bahkan kemarin Bank Indonesia sendiri Memprediksi kalau Pertumbuhan ekonomi kita Di atas 4 persen ya 4,4 sampai 5 persen Ini ada komentar Dari kolom chat Mas Bayu Dari Richmond 79 Apakah karena MotoGP Mandalika Sukses Di RG sampai 7 ribu ya Ini namanya Cucok homologi nih Kita cucok-cocokin Tapi kalau secara bisnis Mandalika itu cukup sukses ya Kenapa? Karena ya UMK itu transaksinya Triliunan Kemarin saya baca Di salah satu portal berita gitu Tapi Kalau kita lihat Bisa gak nih Dicocokin Ke arah sana Mas Bayu Gimana pandangannya? Oke Kalau dari Contoh Dari Apa ya Dari sentimen Mungkin dari ini Acara Mandalika kemarin Yang sukses Kalau kita lihat Memang secara Keselesaian Masih belum ada Sentimen kuat Mas Aldi Mungkin kalau untuk Sentimen yang positif Yang paling kuat Yang mungkin Yang berkaitan dengan PTPP PTPP Salah satu yang Membuat ini ya Yang membuat Setuitnya Tapi kalau kita lihat Hari ini ya Berkenanya biasa aja Kalau dari Saya sih Tidak terlalu Masih kuat Berpengaruh dengan IHG Gak Mas Aldi Baik-baik Kita tanya Kita tanya Pawa hujannya Gimana Mas Aldi Wah itu Pawa hujannya Sakti itu Sampai di Di posting Sama MotoGP Sempat gila juga Baik-baik Mungkin kita bisa Bisa Ini kan Ke sektor pariwisata Mungkin Mas Bayu ya Jadi kalau misalnya Mandalika ini Sukses ini Biasanya dikasih Kalau sektor pariwisata Kita udah mulai bangkit Dan kemarin saya Lihat Di bandara itu Udah mulai penuh banget Dan bangku semua Full Seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan Kalau Sepertinya Covid-19 ini Udah bukan lagi Isu utama Udah dianggap Sebagai endemik Oleh masyarakat Baik terima kasih Mas Bayu PT PP Kemarin Pake nama Pake sama Bawa hujannya Terima kasih Atas tanggapannya PT PP Tapi juga Membukukan laba bersih Ini ada berita juga Cukup tinggi ya Kenaikannya sampai 60% Kalau saya tidak salah PT PP Baik terima kasih Mas Bayu Selanjutnya nih mas Ini kan salah satu Isu penting juga Yang kemarin itu Bank Sentral Amerika The Fed Itu Akhirnya melakukan Kenaikan suku bunga Kira-kira Bagaimana Komentar mas Bayu Jadi kan Kalau di tahun 2013 Itu kenaikan suku bunga Bank Sentral Dampaknya jelek banget Ke Indonesia Mata rupiah Melemah Pasar modal Melemah Tapi hari ini Justru kebalikannya Kemarin Dinaikan suku bunga Tapi ya SG kita Naik Dan hari ini Transaksi asing pun Luar biasa besar Nah kira-kira bagaimana Pandangan mas Bayu Silahkan Oke Baik mas Aldi Jadi memang sudah ada Muka naik 0,25 ya Mas Aldi 0,25 Tapi kan juga ini Ini sepertinya masih yang pertama Mas Aldi Sepertinya masih yang pertama Dari rencana Berapa? 4 kali Tahun ini 7 kali Oke Jadi memang Bagi mereka ya Ini Kenaikan suku bunga Memang akan Ya mungkin sentimen Positif Buat mereka ya Dari Memang ada pertumbuhan Tapi juga ada Ketidakpastian juga Tapi Berdampak apa sih Yang paling kita lihat Yang dampak kita nih Ke Indonesia Ke HSG terutama Memang kalau kita lihat Dari dampak Ke HSG Sepertinya Mas kalau untuk kita lihat Sampai saat ini Masih belum Biasanya akan Memang akan berdampak Mas Aldi Akan Biasanya akan Apa Kenaikan Apa Apa ya Arus dana asingnya Akan keluar Teorinya seperti itu Mas Aldi Tapi kan kita lihat lagi Ada inflasi Ada bunganya Di sana ya Selisihnya Gitung-gitung lagi nih Selisihnya akan besar mana Dengan potensi Tetap di Indonesia Apalagi dengan BI rate kemarin Tetap ya Mas Aldi 3,5% Masih tetap Di beberapa Negara lain Sudah menaikkan Hubungannya 0,25 Dan beberapa Ada yang lain Mungkin kalau untuk HSG Untuk Indonesia Dari The Fed itu Masih kita lihat Mas Aldi Untuk saat ini Masih positif aja Untuk semester Kuartal Ya kuartal pertama Semester pertama lagi Kita lihat Masih positif aja Mas Aldi Baik Baik ya Kita optimis gitu ya Berbeda ya Kenaikan The Fed Atau istilahnya Kenaikan suku bunga Dibandingkan tahun 2013 Sekarang ini Ekonomi kita sangat kuat gitu Dan Cadangan devisa kita Cukup tinggi Dan bahkan rupiah pun Gak terguncang gitu Dan bahkan Bank Indonesia Masih menetapkan Suku bunga juga Setengah persen ya Jadi ini luar biasa nih Semoga aja Dampaknya tidak seperti Beberapa tahun yang lalu ya Dan juga di situasi di Amerika Ini sekarang juga Di US ya Lebih ininya Kurang ini juga ya Secara bisnis gitu Karena suku bunganya Cuma 0,25% Tapi inflasinya 7,5% gitu Jadi Naruh uang di sana itu Sebenarnya gak menguntungkan Untuk investor ya Makanya saya duga nih Mas Bayu Mungkin Salah satu itu penyebabnya Sehingga dana itu Masuk ke negara-negara Sudah berkembang Berkembang yang ekonominya Kuat Selanjutnya nih Mas Bayu Ingin minta komentar Terkait transaksi asing nih Mas Ini kan hari ini Saya tadi sempat mention ya Kalau IHSG hari ini Di netbuy oleh investor Sampai 775 miliar nih mas Di semua pasar Akhir-kiranya Apa aja nih Transaksi investor asing hari ini Silahkan Mas Bayu Oke Kalau investor asing Menunya di Sorry, sorry, sorry Oke Asing, oke Kalau kita lihat Mas Aldi Hari ini asing tetap ya Dari minggu lalu Kemarin sektor bank Hari ini masih sektor bank nih Mas Aldi Asing banyak masuk Hari ini di BBRI Mas Aldi, BBRI, Telkom Dan Antam Yang paling menunjuk sekali BBRI Mas Aldi BBRI masih masuk terus ya Kalau Coba Kita tarik dari data minggu lalu Oke masih Masuk terus Mas Aldi Masih melakukan netbuy Dan hari ini juga masih tetap 345 miliar Asing banyak masuk Di BBRI, Telkom, dan Antam Inko juga Mas Aldi Wah, Antam Kok asing tetap masuk juga Mas Aldi Inko hari ini naik 6% 6% Eh, sorry Oh iya, 6% ya Cukup tinggi juga Antam dan Inko Mas Aldi Baik, baik Jadi perbankan ya BBRI Antam dan Inko ya BBRI Antam dan Inko Yang menjadi netbuy nih Untuk perpukul 14.30 Wita ya Nah jadi Bapak dan Ibu Investor asing aja Dumpulnya berbondong-bondong Pemborong saham di Indonesia Masih kita enggak sih Jadi silahkan ya Yang belum jadi investor nih Sekarang waktu yang paling tepat nih Di area 7.000 nih Saya confidence gitu Kalau di 7.000 nih Akan menjadi support kuat berikutnya ya Dan dia akan tetap bertahan di atas 7.000 Kenapa? Karena Ekonomi kita kuat banget ya Dan kenaikan suku bunga Defect itu salah satu cerminan nih Ngetes gitu Ekonomi kita nih Investor asing tuh masih minat gak sih Di Indonesia ya Jadi walaupun dinaikin Suku bunga di sana Justru investor asing Berbondong-bondong Membeli saham di Indonesia ya Baik, terima kasih Mas Bayu Dan sektor perbankan ya Yang dibeli Jadi kalau sektor perbankan tuh juga Jadi penguat lagi nih Kenaikan dari IHSG ini Nah, terima kasih Mas Bayu Selanjutnya ingin minta komentar Mas Bayu nih Terkait sektor Apa? Digital ya Karena kan Satu minggu ini jadi Topik pembahasan nih Kalau Goto akan go public Dan bahkan hari ini Itu ada berita menarik ya Yang pertama Jangka waktu pemesanan diperpanjang Ya Dari penjamin emisi Yang berikutnya Ini mulai disebarkan secara luas ya Artinya sosial media tuh udah mulai Digembar-gemborkan influencer nih Untuk istilahnya mempromosikan Goto ini ya Kira-kira pandangan Mas Bayu seperti apa? Baik Mas Aldi Memang ini Minggu-minggu ini terakhir Banyak ya Terutama dari sektor digital ini Dari Goto ini Mas Aldi yang mau melakukan IPO Kemarin Rencananya kan selesai kemarin Hari Senin Tapi kan diperpanjang Nah ini ya Kemudian juga di Grup-grup Di kawan-kawan juga ada yang Mereka tidak Apa ya Dari Dari aplikasi Gojeknya Mereka mendapatkan pesan untuk Apa ada penawaran Seperti itu untuk melakukan Untuk pemasaran IPO Nah saya lihat ini juga Oh apa ya Banyak Kayak gencar banget Untuk pemasarannya Gencar banget Mas Aldi Pemasarannya Goto ini Nah ini ada Ya kalau mau dilihat Ini berarti bagus juga Positifnya adalah Bagus untuk Goto ini Untuk pemasarannya Untuk lakukan IPO-nya Untuk Ya untuk lakulah Jualannya agar laku Tapi juga kalau ada Bapak dan Ibu Kalau yang sudah lama nih Untuk memperhatikan Sam-sam IPO seperti ini Ini ada Ada apa ya Ini apakah bisa Kenapa diperpanjang Apakah Apakah Kurang laku Di masa itu Masa di sebelum tanggal itu Apakah masih belum laku Jadi diperpanjang Ataukah Ya butuh Masih Masih belum laku Seperti itu ya Masih belum laku Nah ini juga Kalau banyak retail Yang banyak yang pesan Nah itu seperti itu juga Ya kumina ada Semain-semain Seperti itu Mas Aldi Jadi kalau misalnya Diperpanjang ya Periode pemasarannya Ini salah satu indikasi nih Kalau masih butuh Buat buyer gitu ya Masih istilahnya Pembelinya masih Belum dipasarkan maksimal lah Istilahnya begitu ya Jadi investor Kalau ada berita seperti ini Saya sarankan Lebih baik berhati-hati ya Dan selalu berhati-hati Terhadap saham-saham Yang akan melakukan IPO ya Karena resikonya itu Jadi berkali-kali lipat ya Karena gak ada historis ya Di pasar modal kita Jadi sekali lagi Pasar modal itu resikonya tinggi Ketahui apa yang kita beli ya Baik terima kasih Mas Bayu Dan menyangkut Selanjutnya nih ya Terkait saham dari Gotoh ini Ini Bukalapet Dua hari berturut-turut Kenaikannya cukup signifikan lah Mas Bayu Kemarin naik 7% Sekarang naik lagi di 7% Kira-kira apakah Sentimen ya Dari Gotoh nih Saya duga Saya duga ya Kan ketika perusahaan Mau go public itu Dia butuh benchmark ya Atau butuh Berapa nih Menetapkan harga wajarnya nih Harga IPO-nya nih Jadi benchmarknya juga Harus dinaikin dong harganya Supaya saat IPO ini Mahal Dugaan saya seperti itu Tapi gimana komentar Mas Bayu Silahkan Baik Bisa saja Mas Ali Seperti itu memang Biasanya ada yang Ada cara-cara Seperti itu Atau biasanya Kalau saham Satu sektor Sektor Misalnya ada saham Sektor ini Mau Mau IPO nih Biasanya di saham Yang sudah Sudah ada di situ Yang mau Yang satu sektor itu Biasanya ikut naik Biasanya seperti itu juga Nah Tapi kalau saya lihat Untuk buka Mas Ali Beberapa kali ya Kita masih tetap gunakan ini Mas Ali Saya menggunakan MA30 Beberapa kali MA30 ini menjadi Apa ya Resisten kuatnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Hampir Ya enam kali lah Sama ini Tujuh kali Apakah bisa ditebus Apa tidak Kita lihat dari situ Mas Ali Buka Tetap saya lihat Dari secara teknikal Mas Ali Dari capnya MA30 nya Yaitu di area 324 324 326 Apakah bisa Di breakout Bisa dijumpul Dan bisa tetap bertahan Di atas MA30 Atau tidak Kalau bisa bertahan Di atas MA30 ya Baru saya lihat lagi Mas Ali Baik Dan juga posisi Bukalapak ini Masih dalam downtrend Ya Downtrend yang kuat banget Dan belum Menyentuh level Apa istilahnya Breakout di MA30 Yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu Jadi Biasanya kenaikan ini Sifatnya sementara Sentimen semata Bukan karena fundamentalnya Baik terima kasih Mas Bayu Atas tanggapannya Selanjutnya Kira-kira kalau kita bicara Hal-hal yang menarik Di pasar medal Apa saja yang menjadi trend Seperti kemarin itu kan CPO ya Mengalami kenaikan Dan harga Minyak goreng Akhirnya mengikuti Harga pasar Nah kalau kita lihat CPO sekarang Masih menarik gak Industri ini Kalau menurut Mas Bayu Oke Kalau untuk CPO Masih menarik Mas Aldi Ini beberapa saham Hari ini juga Naik Banyak ya Aali Gosko Dari caranya juga menarik Aali Gosko Beberapa ini Gosko juga masuk Rekomenku Yang kemarin ya Berarti untuk Pembelian hari ini Juga masuk Jadi sektor CPO Masih menarik Mas Aldi Masih bisa Kalau Bapak dan Ibu Yang sudah punya Atau baru hari ini masuk Tetap silahkan Masih hold aja dulu Tapi kalau yang baru Mau masuk Ya kita lihat besok Mas Aldi Kita perhatikan lagi Mas Baik-baik Jadi masih menarik ya Karena komunitas itu Mestiranya dibutuhkan ya Oleh masyarakat Untuk CPO Baik terima kasih Mas Bayu Selanjutnya kita masuk Sekmen ke saham-saham Teraktif nih Mas Kira-kira untuk hari ini Saham-saham apa sih Yang mengalami kenaikan tertinggi Penurunan terdalam Dan Value ya Paling besar Silahkan Mas Bayu Oke Oke Mas Aldi Kita mulai dari Yang sektor ranking Berdasarkan gener ya Gener persentase Hari ini yang paling Naik banyak adalah Ada SQME SQME Baik Bikel yang baru saja IPO kemarin Dan TFCO Ini ketiga besarnya Mungkin yang TFCO Bisa kita abaikan dulu Karena dia kurang liquid Mungkin kita lihat SQME Oke SQME Kalau saya lihat juga ini Sebetulnya rata-rata Terasa aku juga tidak terlalu besar Ya hari ini cukup rame aja Mungkin kalau SQME Kalau Bapak dan Ibu Untuk bisa di Apa ya Untuk besok bisa dibeli Atau tidak Kalau saya SQME tidak Nah untuk baik BBIKE Kemarin yang baru saja IPO Hari ini arah lagi Tadi sempat Sesi satu Sempat ada Kuat-kuatan ya Ada offernya Ada posisi Andrean offer Nah ini kalau Dari saya sih Kalau Bapak dan Ibu Yang mau beli Baik untuk besok Sebuah Ini adalah Apa ya Sinyal-sinyal yang kurang Kalau buat saya Kurang menarik Untuk ditahan beberapa lama Karena ya Karena sudah ada Andrean offer Kalau sudah ada Andrean offer Biasanya saya tidak terlalu suka Saya lebih baik Kurang posisi Atau bahkan Saya dual semua Nah tapi kalau sampai Arah Harga open Market open Langsung arah Nah itu yang saya suka Tapi biasanya kita Bisa dapat Nah untuk baik ini Untuk besok Kita perhatikan lagi Pasal di Bapak dan Ibu Kalau yang mau masuk Tetap dipantau terus saja Dari sektor Diner Ini ada PALM Dan Gosko juga Yang sektor CPO ini juga Yang masih naik PALM Oke Nah ini menarik juga Sektor PALM Dan Gosko Bisa diperhatikan Lalu dari Rankingnya berdasarkan Yang loser Loser Persentase Hari ini ada Nano IELF Dan SBMA Nah Kalau dari Top loser ini Saya tidak ada yang menarik Untuk bisa kita perhatikan Untuk dibeli Mas Ali Apekan saja Nano-Nano Juga baru-baru IPO ya Lalu dari Top Value Sorry Top value Dari top value Ada BBRI Antam Dan BBCA Mas Ali Tiga besarnya Nah ini BBRI tadi Memang asing ya Banyak masuk hari ini Kemudian kalau kita lihat Secara teknikalnya Posisi masih uptrend Mas menarik silahkan Tapi untuk beli Boleh silahkan aja BBRI Antam Dan BBCA Dari top value Lalu dari top Apa Mas Ali Volume ya Top volume Ada Bumi BP dan BHIT Bumi Bumi BP dan BHIT BHIT kemarin katanya Ada ini ya Ada kabar kalau Apa Microsoft Kerjasama dengan Grup Grup MNC Grup Grup Grupnya HT Grup Haritano Jadi ya sentimen positif Untuk kemarin Misal kemarin ya Jadi apakah hari ini Ternyata masih Hari ini kuning aja Jadi kemarin banyak naik Grupnya Grup HT Grup MNC DHIT MSIN KPIG Dan lain-lain Kawan-kawannya Katanya ada seperti itu Microsoft Kerjasama dengan DHIT Grup Grup MNC Top apa lagi Mas Ali Ini frekuensi ya Satu lagi Frekuensi ada Gosco Antam Dan SMMT Gosco Ini tadi ya Sektor CPO Antam Antam Ini menarik SMMT Ini saham yang Akteran sekali Mas Ali SMMT Rekor terus ya Hari ini Rekor 1170 Ya ini Kalau Bapak dan Ibu yang tertarik dengan saham ini untuk dibeli Jangan dulu Apaikan dululah Kita tunggu turun dulu aja Satu, dua, tiga, empat Empat hari Naik berturut-turut Dari harga Rp750-an Sampai Rp1.075 Biarkan dululah Rezekinya kita yang lain dulu Yang lain Biasanya Tandalah investor nih Mas Dayu ya Begitu beli saham SMMT Seperti ini ya Udah naik Jual kecepetan gitu Biasanya begitu Dan beli lagi ya FOMO gitu ya Jadi Hati-hati Tadi yang sudah disampaikan Mas Bayu FOMO itu Resikonya tinggi ya Dan itu salah satu penyebab Trader bisa lost itu FOMO Jadi tunggu dulu ya Nah Selanjutnya Mas Bayu Jadi ini ya Saham-saham yang tadi disampaikan Untuk teraktif hari ini Top Gainer Top Loser Top Frekuensi Dan Top Value ya Mungkin Bapak dan Ibu bisa Lihat beberapa sektor ya Tadi sudah kita bahas Yaitu sektor CPO ya Yang hari ini Sepertinya menjadi bintang nih Sektor CPO ya Dan beberapa hari Belakang ya Baik terima kasih Mas Bayu Atas update-nya Selanjutnya nih Kalau kita bicara Aksi korporasi Atau tanggal-tanggal penting nih Kira-kira untuk hari ini Apa sih agenda editan Mas Bayu Silahkan Baik Ini yang terdekat Mas Aldi Sekarang tanggal 22 ya Ini kalau kita lihat dari Dividen Mas Aldi Dari dividen besok BBNI Kumdetnya Mas Aldi Tanggal 23 BBNI Ya akan bagi BBNI ya Bank Negara Indonesia Apa Dividennya 146,3 rupiah Per lembarnya Kemudian tanggal 25 Ada BBCA Mas Aldi 120 rupiah per lembarnya Dividennya Oke ini yang terdekat Dua itu Nah ini Bank-bank ini memang Biasanya yang paling cepat ya Bagi DVD-nya Kemudian Right issue Yang sedang berlangsung Ini ada MLPL Mas Aldi Multimolar Perdagangannya sampai Mulai hari ini Sampai tanggal 28 Dia Harga tebusnya 500 Sedangkan harga Pasarnya adalah Berapa ini tadi penutupan Di 234 Mas Aldi Dan kita lihat MLPL Right-nya hari ini Dijual di 1 rupiah Orang-orang banyak yang Tidak minat untuk tebus Kenapa ya Karena harga tebusnya 500 Sedangkan harga pasarnya 234 Nombok Nombok Banyak banget Jadi lebih murah Beli harga pasarnya aja Seperti itu MLPL Aksu Korporasi Itu Kemudian ya ini tadi Apa IPO IPO ini yang terdekat Ada Ada 4 Mas Aldi Yang sedang Book Building Sedang masa Book Building Ada Goto TLDN SICO Dan WIRG Beberapa ini juga Ada yang kasih waran Ada yang mau kasih waran Nah ini yang Kalau saya Biasa untuk saham IPO Untuk waran Saya lebih Lebih apa ya Lebih menarik aja Kalau ada waran Karena biasanya Yang ada waran Di hari pertama Potensi naiknya Lebih besar Jarang-jarang aja Akan dibawah harga IPO Nanti penutupannya Jadi untuk IPO Seperti itu Ada Goto TLDN SICO Dan WIRG Baik ya Dan cukup menarik Ini bank ya Bank besar lagi ya Salah satu Top Big Four BBNI dan BBCA Yang akan melakukan Pembagian DVD Besok Tanggal kumnya ya Nah kira-kira Kalau di X-DAT Apakah akan mengalami Penurunan nih mas Karena kemarin Kalau saya tidak salah Bank Mandiri ini BBNI dan Bank Mandiri ya Ini gap down ya Setelah X-DAT Nah kira-kira ini mungkin terjadi kan Di BCA dan BNI Gimana pandangannya mas Oke Kalau BBNI BBNI penutupan berapa 8.025 Ya biasanya memang seperti itu mas Ada potensi-potensi Gap down seperti itu ya Bank Mandiri aja ya Seperti itu Tapi kalau ini Kita lihat kan BBNI dan BBCA Ya turun Biasanya memang targetnya Sebesar nilai DVDnya Dibagi Akan melakukan apa Ada gap downnya Ketika market buka Di tanggal X-DAT-nya Tapi ini masih Ya kemungkinan bisa seperti itu Tetap mas lagi Tetap terjadi seperti itu Baik-baik Itu namanya fenomena Dividend ya Dividend trap Jadi kalau investor Baru beli saham Saat X-DAT Itu biasanya Belinya di harga yang lebih rendah ya Karena Saat kumdet itu Harga sahamnya turun Sebanyak jumlah Dividend yang Dibagikan gitu Baik terima kasih Mas Bayu Selanjutnya nih mas Saya ingin minta komentar Mas Bayu terkait Sektor komoditas batubara nih mas Setelah kemarin itu kan Sempat mengalami penurunan nih Harga minyak dunia ya Dan otomatis Berpengaruh juga Kama sektor batubara Kalau emitter batubara di Indonesia nih Masih menarik gak Kalau menurut pandangan mas Bayu? Silahkan Oke Baik mas Aldi Kalau secara lihat dari chartnya Sangat menarik mas Aldi Karena kan kemarin memang Beberapa minggu terakhir Harga batubara dunia naik Juga diikuti dengan harga sahamnya Naik juga Tapi kemudian kan Setelah naik juga ada koreksi Nah kalau kita lihat Perhatikan mas Aldi Dengan menggunakan EMA 30 Mereka Berada pada area-area Dekat EMA 30 Dan Apa mulai hari ini Ya mulai hari ini Mulai ada tanda-tanda Mulai apa ya Penutupannya di atas Harga high kemarin Beberapa ada yang seperti itu Menarik beberapa mas Aldi Tadi seperti ada Antam juga Oh sorry Antam Itu bukan Ada PTBA Nanti juga masuk PTBA Ada Tadi ada Adaru Menarik juga mas Aldi Baik Jadi ini sudah mulai menunjukkan Tanda-tanda Balik ya Pembalikan arah gitu Setelah dia berhasil Menyentuh EMA 30 Jadi Seperti itu ya Terima kasih mas Bayu Tangkapannya Mungkin nanti akan lebih detailnya Di area trading plan ya Di bagian trading plan ya Baik Selanjutnya nih Kira-kira Menikapi IHSG seperti ini Apa yang diperhatikan Hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh investor mas Dalam beberapa hari ke depan Baik Tetap kita perhatikan mas Aldi Ini juga IHSG kan baru saja 7 ribu 7 ribu kan ini masih Kita lihat masih fase apa ya Mengetes Apakah tetap bisa bertahan di atas 7 ribu Atau tidak nih Apakah dia turun lagi Di bawah 7 ribu Menuju EMA 30 nya Kita masih tetap Apa ya ya Wait and see Tidak terlalu banyak Pegang lama Dan dananya juga Resikonya Kalau saya Resiko persamnya masih Tetap diperkecil aja Resikonya masih Diperkecil aja Seperti itu Jadi tetap hati-hati Apalagi juga nanti ini juga Ya mungkin ke depan-ke depannya Beberapa bulan ke depan Ini juga inflasi Apa inflasi Indonesia Akan seperti apa nih Karena kan harga-harga barang kebutuhan Sangat langka Dan harganya mahal-mahal Semua nih Kita beli gorengan Saya beli gorengan aja Sudah mulai naik mas Aldi Sudah naik 2 ribu 2 ribu beberapa Wah Ya ini kita lihat nih Apalagi mau puasa ya Mas Bayu ya Mau puasa Ini gorengan itu Salah satu komponen utama Saat berbuka puasa Bagi sebagian orang gitu ya Jadi keluarga yang naik Ini salah satu pemicu inflasi nih ya Untuk masyarakat yang lagi mau berbuka nih Jadi kalau misalnya Ya kemana saya sempat diskusi juga ya Terkait Apakah inflasi akan menjadi ancaman nih Untuk ekonomi Indonesia gitu Tapi ternyata Kalau diperhatikan secara lebih dalam Itu tidak Belum ke sana arahnya ya Kenapa? Karena Kenaikan dari Apa? Kenaikan dari Harga minyak ini kan Mulai diantisipasi oleh pemerintah Caranya bagaimana ya Dia Kemarin melakukan Pembatasan ekspor ya Jadi ada biaya ekspor Naik 80% gitu Jadi diharapkan Emiten-emiten CPO ini Akan dibebani Kalau mereka ekspor Lebih banyak ya Jadi Konsumsi domestik Akan diutamakan Otomatis kalau Konsumsi domestik diutamakan Ya harga minyak Akan menurun gitu ya Jadi semoga aja nih Semoga aja nih harga gorengan Balik lagi ke area Supportnya ya Mas Bayu Terima kasih Mas Bayu Sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih Mas Yaitu trading plan ya Kira-kira untuk trading plan hari ini Apa aja sih menunya Silahkan Mas Bayu Baik Mas Aldi Untuk trading plan hari ini Menunya saya Ada empat Mas Aldi Yang pertama Good Garuda Food G-O-O-D Rencana belinya adalah di 5.50 Dan stop lossnya di 5.25 Mas Aldi G-O-O-D Kemudian yang kedua PT BA Rencana belinya adalah di 3.3.20 Dan stop lossnya 3.2.20 Kemudian ada SSMS Rencana belinya di 11.45 Dan stop lossnya 1.100 Kemudian terakhir MNCN Mas Aldi MNCN Rencana belinya Di 9.20 Stop lossnya 9.50 Itu aja Mas Aldi Empat Jadi ada empat Yaitu Garuda Food G-O-O-D Kode sahamnya Kemudian ada PT BA Bukit Asam Kemudian ada SSMS Kemudian ada MNCM Yang terakhir Dan ini merupakan Pilihan-pilihan Yang bisa diperhatikan Tapi disclaimer Bukan berarti Ini ajakan Untuk Bapak dan Ibu Melakukan pembelian Terhadap sebuah barang Sebuah saham Jadi pastikan Tahu terlebih dahulu Dan jika ingin Mendapatkan rekomendasi Secara rutin Harian Seperti ini Silahkan bergabung Dengan BNI Sekuritas Nanti akan Mas Bayu akan bantu Jadi follow dulu Instagram Mas Bayu Untuk bisa mendapatkan Informasi selanjutnya Baik Mas Bayu Itu segmen terakhir Untuk hari ini Sekarang kita masuk Sesi tanya jawab Jika ada yang mau bertanya Silahkan Masukkan pertanyaannya Ke kolom chat Atau ke kolom KNE Agar bisa dibahas bersama Sama Mas Bayu Nah ini ada pertanyaan Dari Talismur 13 Terkait Gotoh Ini kira-kira Sama dengan Buka Enggak ya Gimana pandangannya Mas Bayu Silahkan Baik Oke Mas Ali Jadi memang dari Apa ya Beberapa orang-orang Di grup-grup Saya juga Seperti ada rasa trauma Yang sangat besar Terhadap Buka Lapak ya Karena kan digadang-gadang Dengan promosi yang gencar Akan menjadi Ya Harganya akan sekian Akan lain Dan sekian-sekian Tapi Kenyataan sampai sekarang Seperti itu Harganya posisinya Nah Gotoh juga Kan dengan Posisi dengan laporan keuangannya Yang seperti itu Masih rugi yang Besar sekali Seperti itu Apa akan terjadi Seperti itu Seperti Buka Tapi di Apa ya Di prospek Sorry Public expose Di itu Mereka juga Menjelaskan Akan ada Seperti apa ya Mas Ali Yang Sekuritas mereka Berkerja sama Istilahnya apa itu Akan Apa ya Akan menjaga Setelah IPO ini Dengan dalam jangka waktu Satu bulan Posisi Harganya akan dijaga Seperti apa Nah saya juga tidak tahu Kita lihat Bareng agar Ya mungkin mereka Untuk mencegah Agar tidak menjadi Seperti Buka Ya ketika harga Apa IPO Langsung Segera turun Tajam seperti itu Ya semoga tidak Terjadi seperti Buka Karena dia ada Menjadi ada Kerjasama dengan Salah satu sekuritas Akan melakukan Apa ya Menjaga harga Ibaratnya seperti itu Mas Ali Baik-baik ya Dan memang Ada istilahnya Ada kompetitornya Atau ada benchmarknya Gitu ya Jadi memang Kalau benchmarknya itu Salah satu indikasi ya Kira-kira gimana nih Untuk menilai Prospek dari Gotoh Banyak League Group Saya baca gitu Mas Bayu ya Merekomendasikan Kalau beli saat IPO Nanti jual di hari pertama Harapannya di hari pertama Itu akan mengalami Kenaikan ya Sekali lagi Belum tentu ya Jadi belum tentu nih Kalau semua orang Berpikir seperti itu Semua investor Berpikir seperti itu Bukan penjualan Di hari pertama Jangankan naik ya ARB mungkin Lebih mungkin Terjadi seperti itu Kalau semua investor Melakukan penjualan Bersamaan Di hari pertama Jadi Hati-hati ya Kalau misalnya kita Membeli IPO Ini resikonya jadi Dua kali lipat Jadi pahami resiko Sebelum berinvestasi Terima kasih Pertanyaannya Talismur 13 Terima kasih juga Tanggapannya Mas Bayu Selanjutnya Ada beberapa pertanyaan Yang masuk Ini ada Dari Hendra Underscore V7 ya Emtel Emtel gimana Rekomendasinya Mas Bayu Silahkan Emtel Dia baru IP Oh iya oke Dari baru IP Anak usahanya Telkom ya Daya Mitra Anak usahanya Telkom Beritanya Mau bagi Depiden Oke Mau bagi Depiden Berita resminya Belum Ada nih Di dari KC Saya biasanya menunggu Dari KC Memang resminya Jadwalnya kapan Dan Berapa rupiah Akan bagi Depidennya Tapi kalau dari chartnya Masih belum menarik Ini masalah di Emtel Masih belum Masih setway Masih setway Masih setway Tapi masih Tanda untuk Ini Kita tunggu nanti Di 8.30 deh 8.30 Bisa dilewati Atau tidak Saya tunggu disitu aja Dulu lah Melihat 8.30 dulu Nyampe apa enggak Dan bisa bertanya di atasnya Baik Terima kasih Tanggapannya Semoga terjawab ya Hendra Terkait Emtel Nah selanjutnya Ini mungkin pertanyaan Yang terakhir nih Mas Bayu Untuk Emiten bola Ya Emiten bola Gimana Analisisnya Bang ingat Bali United Berpeluang besar Menjadi juara Liga Bentar Liga apa Terputus ya Liga 1 Liga 1 Ya Betul Silahkan Mas Bayu Komentar Oke Oke Begitu ya Saya kurang mengikuti Kejuaraan Liga ini Kalau memang Oke bener lah Kalau memang Berpeluang besar Akan juara Liga 1 Biasanya memang Ini akan menjadi Sentimen nih Bisa Kalau dari Di pasar Sangkan Ada sentimen Apapun Seketil Apapun Bisa dimanfaatkan Apalah Ya mungkin Seperti ini Mungkin memang Jadi Kalau besar nih Peluang besarnya Untuk menjadi juara Juara Liga 1 Mungkin akan menjadi Sentimen pendeknya Jangan pendeknya Mungkin ya Sedalam satu hari itu Atau beberapa hari ini Beberapa hari itu Mungkin bisa jadi naik Karena ini Kalau dilihat dari chartnya Ini masih posisi downtrend Posisi downtrend pun Tapi ini juga sudah Menuju ini ya Subway ya Karena tidak membuat Harga terendah baru Nah kita perhatikan lagi Tapi belum mungkin Harga terendah Masih ya Menuju subway Ini masih menuju Subway Mungkin juga Sebagai Kalau bener nih Juara Liga 1 Mungkin jadi Semoga menjadi Pembalikan arahnya Jadi naik lagi nih Jadi seperti itu ya Karena biasanya Dalam jangka pendek Yang menggerakkan harga saham Itu adalah sentimen Seperti sentimen seperti ini ya Tapi dalam jangka panjang Itu akan selalu Kembali ke fundamentalnya Ini emiten Apakah benar-benar Bisa menghasilkan keuntungan Atau justru Kenaikannya ini Hanya persifat sementara aja ya Jadi seperti itu Ya Untuk emiten mula Ya Sepertinya Tidak ada lagi Pertanyaan ya Untuk sesi ini ya Jadi Dan berhubung Waktu sudah menunjukkan Hampir pukul 17 Ini tak terasa nih Kita sudah di Penghujung acara ya Bersama Mas Bayu Ini terima kasih banget nih Mas Bayu Di sela-sela kesibukannya Masih berkenan ya Bergabung bersama BI Kaltim Untuk membahas Rangkuman pergerakan IHSG yang hari ini ya Jadi sekian ya Mungkin sebelum kita tutup Apakah ada closing statement Yang ingin Mas Bayu sampaikan Silahkan Mas Baik Mas Aldi Memang untuk beberapa Ini ada yang mau Terutama yang mau IPO ya Bapak dan Ibu Perhatikan kalau mau IPO ini Sama-sama IPO Resikonya sangat besar Kalau buat saya Sangat besar Kenapa sangat besar ya Kenapa Karena di hari pertama Ya bisa saja Malah jadi turun Bahkan di bawah harga IPO Apalagi cuma dikasihnya Jatahnya sedikit aja Rata-rata kebanyakan sedikit Kemudian beberapa ini juga IHSG Di 7.000 Masih Masih apa ya Masih Wait and see Masih menjadi Apakah benar-benar Akan kuat nih Bertahan di atas 7.000 Karena beberapa 7.000 masih menjadi Area-resisten Apakah bisa Dilewati atau tidak Atau bahkan malah Turun lagi Menuju M30 nya Jadi masih Wait and see Posisi beberapa Mas Aldi Seperti itu Baik Baik ya